Sampai jumpa Salam jumpa kembali untuk semuanya Kali ini kami berada di panorama Lubang Jepang Kota Bukit Tinggi Jaraknya tidak terlalu jauh dari jam gadang yang berada di pusat kota Jika jalan kaki hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit Lubang Jepang ini merupakan sebuah terowongan atau bankir perlindungan yang dibangun tentara penduduk Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan Lubang Jepang ini merupakan salah satu lubang yang terpanjang di Asia mencapai lebih dari 6 km dan beberapa tembus di sekitar kawasan Ngarai Siano Jam Gadang dan juga di Benteng Fort Deko yang masuk wilayah Kebun Binatang Bukit Tinggi Terima kasih telah menonton Untuk membangun lubang ini Jepang mempekerjakan secara paksa orang-orang yang berasal dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi Tidak ada orang Bukit Tinggi yang mengerjakan lubang ini untuk menjaga kerahasiaan Orang sini malah dikirim ke wilayah lain seperti Bandung dan Pulau Biak Di pintu masuk lubang Jepang terdapat denah yang bisa kita pelajari terlebih dahulu Sehingga jika kita masuk ke dalam lubang kita tidak akan tersesat Di sini juga tersedia jasa pemandu Pada video kali ini kami memang tidak masuk ke dalam lubang Karena mengingat kami membawa seorang bayi Demi untuk keselamatan maka kami putuskan supaya tidak masuk ke dalam lubang Terima kasih telah menonton Di area kawasan lubang Jepang ini juga terdapat panorama Medan Nanbapane Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!